makannya alhamdulillah makannya alhamdulillah gak makannya saiz tapi alhamdulillah itu itu yang ini ada lagi yang warna itu itu yang mana kamu gak yang ini aja halo mam halo teman-teman semua assalamualaikum balik lagi di youtube channel aku ya nabel vlog nah alhamdulillah ya bisa share lagi kegiatan ibu rumah tangga ini di siang hari ya teman-teman sekitar jam setengah tiga gitu aku mau pergi ke tukang urut jadi aku mau urut anakku nih nabel karena badannya tuh sudah beberapa hari tuh dia tidurnya gak nyenyak gitu ya kayak sakit-sakit gitu nih teman-teman dan alhasil malah aku begadang terus tiap malem karena nabel kayaknya ngerasain sakit gitu di sekujur badannya makanya mau aku urut aja nih nah perjalanannya lumayan jauh ya teman-teman dari rumah ke tukang urut karena tukang urut yang biasa aku urut itu gak ada ya dan ini alhasil aku mau ke tempat tukang urut yang waktu bayi gitu ya jadi waktu nabel bayi itu ada tukang urutnya ya langganan karena jaraknya jauh makanya aku jarang banget ke sini dan karena memang tukang urut langganan yang deket rumah itu udah gak ada makanya ini aku ke tukang urut yang waktu masih bayi nabel nih nah alhamdulillah ya kita udah sampai walaupun agak lupa-lupa inget-inget lupa-lupa inget-inget agak-agak lupa ya jalannya akhirnya sampai juga karena memang udah lama banget teman-teman ini sampai nabel umur 1 tahun ya waktu itu ngurutnya disini dan alhamdulillah ini sampai dan orangnya juga ada akhirnya ini diurut ya teman-teman dan ternyata nabel tuh katanya ini habis jatoh-jatoh gitu jadi nabel tuh gak ngomong kalau jatoh habis jatoh dari sepeda gitu dan alhasil malah katanya kaku banget ini badannya jadi pas diurut gini alhamdulillah ya teman-teman enakan badannya ini lagi diurut ya teman-teman pas bagian belakangnya dia tuh bener-bener katanya sakit banget mah jadi ini aku videoin pas dia lagi ngurut nah ini lagi diurut bagian belakangnya terlebih dahulu nanti baru bagian depannya nih nah ini pas bagian depannya ya diurut nah pas nanti perutnya itu juga katanya sakit jadi biasanya kalau disini kan dibetulin juga ya perutnya kayak apa sih dia naikin gitu takutnya karena memang banyak aktivitas ya apalagi anak kecil senang main sepeda jatuh-jatuh gitu teman-teman alhasil badannya tuh pada sakit semua ya karena memang Nabil tuh gak ngomong kalau misalnya dia jatuh dari sepeda dan ini baru ngomong pas di tukang urut ya iya mah aku jatuh katanya dari sepeda udah beberapa kali makanya tuh dia tidurnya gak nyenyak banget nih teman-teman dan alhamdulillah ya pas dibawa ke tukang urut ini tidurnya Nabil tuh nyenyak dan malamnya aku gak begadang-begadang lagi deh teman-teman oh iya aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah klik dan hadir di video aku aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang belum subscribe yuk subscribe dulu nih channel youtube aku like juga komentar di bawah ya supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya jangan lupa juga untuk follow instagram aku nih teman-teman ada di pojok kiri bawah layar dan jangan lupa juga untuk dinyalakan loncengnya jadi jika aku update video terbaru teman-teman langsung dapet notifikasinya sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak ya oh iya teman-teman anak-anaknya tuh kalau misalkan pada sakit badannya sering urut juga gak nih kayak Nabil boleh ya tulis di kolom komentar atau mungkin ada juga yang punya langganan tukang urut nah kalau Nabil ini tukang urutnya sebenarnya ada dua ya yang deket rumah itu pas Nabil umur tiga tahunan ya dan tadi pas ke udah kerumahnya pelangnya juga udah gak dipasang gitu teman-teman jadi udah gak ada tulisan menerima urut gitu nih oke lanjut lagi ke video ya teman-teman ini setelah aku habis ngurut aku mampir ke Naiso ya jadi aku mau beli kado gitu ada teman Nabil yang ulang tahun nah ini aku lagi cari-cari kado-nya apa alhasil malah anakku ya aku kena pajak nih teman-teman biasa ya kalau mau cari apa Nabilnya ikut pasti kena pajak ya dan ini dia minta pasir ajaib gitu ya yaudahlah udah terlanjur disini akhirnya dia ambil satu nih pasir ajaib buat main-mainan dia ya yang kotak seperti ini dan ini sekitar jam 3 lewat gitu ya mau asar aku baru tau ya teman-teman kalau di Naiso itu pas asar itu mereka tuh tutup karena katanya tuh sholat berjamaah jadi ini aku nyari kado-nya tuh buru-buru ya jadi yaudahlah yang langsung sekiranya kayaknya cocok buat anak TK yang cewek yaudah langsung diambil nih teman-teman jadi kita gak bisa lihat lama-lama ya teman-teman karena pas banget aku datangnya pas mau hajan asar dan yaudah aku akhirnya pilih tempat makan aja nih ini sebenarnya pengen lihat-lihat kira-kira apa yang lucu unik itu ya buat anak cewek yaudah ini aku ambil yang ini aja nih tempat makan teman-teman warna pink nah ini sebenarnya cantik-cantik banget ya tapi karena memang buat anak cewek yaudah ini aja yang aku ambil yang pink dan aku sudah sampai di rumah ya teman-teman nah itu aku taruh ya untuk tempat makannya goodie bagnya di goodie bag sementara Nabel itu sudah main pasir ajaib ya lanjut aja aku mau beberes nih teman-teman ini aku mau beberes rumah sudah sekitar jam 4an jadi ini aku mau gercep mau nyapu dan juga mau ngepel ya karena seperti biasa teman-teman aku kalau ngepel itu di sore hari jadi nanti pas malam itu lebih nyaman ya kita tempatin ini kalau siang hari aku beresin nanti sore diberantakin lagi nih teman-teman nah kebetulan itu sudah sore lanjut ini mau disapu-sapu dan nanti mau aku pel nih selamat menikmati selamat menikmati nah jangan salvok ya teman-teman itu di bawah kursi banyak banget bangku kardus-kardus karena Nabel itu kalau ngetakin sepatu sembarangan banget ya itu di bawah kursi dan ini aku ngepel-ngepel dulu dari kamar terus ke depan gitu ya dan terakhir ini nanti di depan ini mau aku pel dulu untuk dapur nah sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik dan hadir di video aku semoga teman-teman sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan reziknya ya amin amin ya robbal alamin nah lanjut ya teman-teman ini ke arah depan seperti biasa ya ini depan biasanya paling terakhir karena ini kan kotor banyak debu-debu gitu ya teman-teman dan nanti biasanya lapelnya akan aku cuci ini Nabel habis selesai main pasir-pasiran jadi tangannya itu kotor semua dan bajunya juga semua kotor teman-teman jadi nanti mau aku buka ini bajunya sekalian aja aku cuci dia udah ganti baju ya atau udah buka baju nih teman-teman jadi bajunya kotor banget karena habis main pasir-pasiran tadi tuh dan ini lapelnya langsung aku cuci biasa ya kalau habis kembal aku langsung aku cuci seperti ini jadi nanti kalau pas mau pake itu sudah bersih kembali ya nah teman-teman sekian dulu ya video aku kali ini semoga teman-teman suka semoga bermanfaat dan insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati